Intro Dari 71 Metro Update Jakarta Ini adalah Breaking News Intro Tim sekmer media online Bungkulu Selatan Provinsi Bungkulu Melakukan investigasi lapangan Terkait anggaran refocusing Dana desa sebesar 8% Di 3 desa Yang diduga ada marab harga Dalam pembelajaran aserta Dan kebutuhan lain untuk penanganan Virus COVID-19 di tingkat desa Tim sekmer media online Bungkulu Selatan Sudah melaporkan indikasi dugaan marab Harga pembelian alat kesehatan Dan penyalahgunaan jabatan Di 3 desa Ke Polres Bungkulu Selatan Yaitu Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulumana Yang diduga marab pembelian alat kesehatan Dan penyalahgunaan jabatan Desa Muara Danau Kecamatan Seginim Yang diduga marab harga pembelian Alkes COVID-19 Serta marab pembuatan website desa Pembayaran WIP Dan makam minum relawan Dan desa Padang Burnai Yang diduga marab harga Alkes Dan pengadaan item lainnya Kanit Tipiter Polres Bungkulu Selatan Ibda Erik Pahreja Esa Menjelaskan Pihanya sangat mengapresiasi Laporan dari media Karena memang sudah ada arahan dari Kapolda Untuk mengawasi dana tanggap darurat 8% Yang berhubungan dengan dana desa Sebagai mana Dikutip Media online Bahtra News Saya sangat mengapresiasi Laporan dari kawan-kawan media Sebab sudah ada arahan dari Kapolda Untuk mengawasi dana tanggap darurat 8% Yang berhubungan dengan dana desa Tuturnya Erik menegaskan Akan segera Memanggil ketiga kepala desa Untuk dimintai keterangan Kemungkinan Kalau tidak besok Yang pasti Paling lambat Jumat Sudah kita panggil Kata Kanit Terpisah Salah seorang anggota Tim sekber media online Predi Angkat bicara Betul Sore ini kita bersama Ketua sudah datang ke Polres Untuk koordinasi Laporan temuan di tiga desa Jadi tunggu dulu Kelanjutan Hasil koordinasi Ujar Predi Jari Bunggulu Selatan Tim Metro Update TV Melaporkan Terima kasih